Romadhan kali ini, pemerintah kota Parepare menginisiasi kegiatan Romadhan KEM yang bertempat di Masjid Binalipu. Kegiatan ini merupakan upaya bersama antara pemerintah dan pengurus masjid dalam memberikan nilai tambah kepada anak-anak dengan meningkatkan kemampuan dan wawasan mereka. Kegiatan Romadhan KEM ini ditujukan khusus untuk anak-anak remaja mulai dari SD kelas 4 hingga SMA dengan fokus utama pada putra-putri ASN. Meski demikian, kegiatan ini juga terbuka untuk umum, guna memperluas peluang partisipasi bagi seluruh masyarakat. Kegiatan Romadhan KEM di Masjid Binalipu ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan anak-anak di Parepare, tidak hanya dari segi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam mempererat jalinan sosial serta kebersamaan dalam menjalani ibadah Romadhan. Kami dari pengurus masjid Binalipu, Kota Parepare dalam bulan Romadhan ini melakukan kegiatan yang kami sebut dengan kegiatan Romadhan KEM 1445 Hijriah. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk memberikan kegiatan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak ANS, PNN, ASN, dan PNN, lingkungan set bako. Dan tidak tertutup kemungkinan juga kami buka untuk masyarakat yang luas lagi, yang ada di sekitaran atau di sekitaran kantor Wali Kota Parepare ini. Kegiatan ini berawal dari diskusi bersama dengan teman-teman yang ada di kantor untuk menyampaikan bagaimana supaya kegiatan Ramadan yang dilakukan oleh anak-anak ini punya nilai tambah, bisa meningkatkan kemampuan, bisa menambah wawasan, dan bisa menambah skill yang mereka harapkan. Karena bulan Ramadan ini berkaitan dengan dakwah Islamiyah, maka tema yang kita tusung adalah bagaimana kemampuan berkomunikasi itu kita selaraskan dengan dakwah Islamiyah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, sasarannya adalah anak-anak remaja kita mulai dari SD, kelas 4, sampai anak-anak SMA. Nah, pada kegiatan Ramadan Camp hari ini yang kita laksanakan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, itu ada tiga materi. Yang pertama berkaitan dengan skill storytelling, kemudian yang kedua kemampuan berbicara di depan umum, dan yang terakhir menjadi emisi yang handal. Nah, dalam materi dimaksud, kami hadirkan juga narasumber yang punya kompetensi yang luar biasa, atau bidangnya masing-masing. Untuk storytelling, itu di aso oleh Kaniar, dan untuk public speaking oleh Coach Ariyadi, dan yang terakhir untuk menjadi emisi yang handal, di aso oleh kami. Nah, kami menyelenggarakan kegiatan ini supaya anak-anak bisa mengisi waktu Ramadan-nya dengan kegiatan yang lebih positif. Dan tentu saja, karena waktunya terbatas, hanya sekitar kurang lebih tiga jam, tentunya tidak bisa dikupas di nekuntas. Kami akan selalu menunggu saran masukan dari para peserta maupun orang tua, apabila memang dikandaki, ada lagi kegiatan-kegiatan sejenis untuk memperdalap, kami pengurus majid dengan itu siap untuk melakukan hal ini. Saya kira demikian, terima kasih. Wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga materi yang disampaikan dalam kegiatan Ramadan Camp ini, di antaranya skill storytelling, kemampuan berbicara di depan umum, dan menjadi emisi yang andal. Terima kasih.